Rusia menyatakan keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia atau HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Kamis 7 April 2022. Keputusan itu diambil setelah Majelis Umum PBB menangguhkan muswa melalui voting. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 8 April 2022, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Gennady Gusmin, memberikan penjelasan. Ia menilai penangguhan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB tidak sah. Gusmin juga menganggap ada campur tangan politik di balik penangguhan tersebut. Untuk itu Rusia lebih baik memutuskan keluar dari Dewan HAM PBB. Diketahui Majelis Umum PBB telah menangguhkan Moskow dari Dewan tersebut untuk merespons laporan pelanggaran HAM berat dan sistematis di Ukraina. Yakni penemuan ratusan mayat warga sipil di Buca, Ukraina. Akibatnya Rusia didesak untuk bertanggung jawab. Penangguhan ini sebelumnya telah dilakukan resolusi pemungutan suara di markas PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis 7 April 2022. Hasilnya 93 suara mendukung, 24 suara menentang, dan 58 suara abstain. Menurut regulasi pembekuan, keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB ini membutuhkan sekurangnya 2 per 3 dari anggota Majelis Umum PBB. Kedati begitu Majelis Umum PBB masih bisa mengakhiri penangguhan terhadap Rusia. Namun, kini menurut informasi, hal itu tidak bisa dilakukan sekarang. Terlebih, Rusia sudah menyatakan keluar dari Dewan HAM PBB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!